Halo semua ketemu lagi di channel YouTube dapur ibun virafi di video kali ini saya mau buat cemilan yang buatnya mudah rasanya enak cocok untuk dijual atau untuk isian snack box tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe like dan tekan loncengnya juga agar nggak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih siapkan 550 gram ubi kuning 550 gram itu berat bersih setelah ubi kuningnya dicuci bersih dan dipotong-potong seperti ini masukkan ubi kuning ke dalam kukusan kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 15 menit atau sampai ubinya mateng setelah 15 menit dikukus tes tusuk ubi dengan garpu kalau udah lembut tandanya ubinya udah mateng angkat dan keluarkan ubi dari kukusan masukkan ubi ke dalam wadah bersih haluskan ubi selagi masih panas nah ini ubinya udah halus tambahkan 225 gram gula pasir atau setara dengan 15 sendok makan seperti ini 70 gram tepung beras atau setara dengan 7 sendok makan seperti ini 200 gram tepung tapioca atau setara dengan 20 sendok makan seperti ini per satu sendok makannya nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah setengah sendok teh garam 550 ml santan lalu ini diaduk sampai tercampur rata setelah adonan tercampur rata aduk kembali sampai merata tambahkan beberapa tetes pewarna makanan kuning tua aduk kembali sampai merata ini adonannya udah tercampur rata adonannya ini udah selesai siapkan cetakan untuk cetakannya ini bisa pakai jenis apa aja olesi cetakan dengan minyak tipis-tipis masukan cetakan ke dalam kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya gunakan api sedang cenderung kecil jangan lupa tutup kukusan di alasi kain tuangkan adonan ke dalam cetakan ini dituang jangan sampai cetakannya penuh cukup 3 perempat cetakan lalu ini ditutup dan dikukus selama 15 menit siapkan wadah untuk membuat lapisan putih lalu masukkan 60 gram tepung tapioca atau setara dengan 6 sendok makan 90 gram tepung beras atau setara dengan 9 sendok makan setengah sendok teh garam 500 ml santan aduk adonan sampai tercampur rata ini adonannya udah tercampur rata dan ini udah selesai setelah 15 menit adonan kuning dimasak buka tutup kukusan ini bagian atasnya udah set tuangkan adonan putih di atasnya tuang sampai cetakannya penuh sebelum adonan dituang jangan lupa adonannya diaduk dulu ya buang busa di bagian atas adonan lalu ini ditutup dan dikukus kembali selama 15 menit setelah 15 menit buka tutup kukusan ini kuenya udah mateng angkat dan keluarkan kue dari kukusan setelah diangkat diamkan kue beberapa saat sampai kuenya dingin nah ini kuenya udah dingin keluarkan kue dari cetakan tekan-tekan bagian pinggirannya seperti ini balikan cetakan balikan cetakan hasilnya seperti ini cantik banget ini disisihkan dulu keluarkan semua kue dari cetakannya setelah selesai kuenya ini siap untuk dihidangkan atau dijual ini dia kue talam ubi kuning kue ini hasilnya cantik banget warnanya juga bagus kue ini rasanya enak dan lembut kalian wajib cobain di rumah karena buatnya sangat mudah ini cocok untuk ide jualan atau untuk isian snack box cantik cantik sekali jangan lupa share video ini jika bermanfaat ya terima kasih udah nonton video saya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati